Intro Diduga sakit, pria parubaya ditemukan meninggal dalam kamar Warga Jalan Arias Kelurahan Menteng, Kecomotan Jekan Raya, Kota Pelangkaraya, Kalimantan Tengah Dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat di dalam kamar rumah pada Rabu 26 Oktober 2022 Korban diketahui berinisial SH 52 tahun ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa Di kamar rumah sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat Korban pertama kali ditemukan keponakannya dalam posisi tengkurap Kandit SPKT Polres Kapelangkaraya Aibda Teguh Wahyudi mengatakan Berdasarkan keterangan anak bungsu korban sebelum ditinggal pergi ke sekolah Korban tengah tertidur dan mendekur Anak korban baru mengetahui jika ayahnya meninggal setelah sepupunya memanggil ke sekolah Pada saat ditemukan, jasad korban telah mengeluarkan bau tidak sedap Sementara itu, berdasarkan keterangan keluarga, korban memiliki riwayat penyakit paru-paru Diduga kuat korban meninggal akibat penyakit yang dideritanya Sementara anak korban, Ferry Reinaldo butar-butar mengungkapkan Ketika berangkat ke sekolah, dirinya melihat ayahnya sedang tidur dan mendengkur Maksud untuk pamitan pun urung dilakukan karena melihat itu Ya pagi itu sebelum bapak itu masih aman ya Soalnya kedengaran nih, bapak nih ngorok nih Ngorok, kayak kan juga kalau orang ngorok Ada dahaknya di tenggorokan tuh pasti ada suaranya kan Jadi bisa dibedain sama air tuh Jadi aku yakin disitu tuh bapak tuh ngorok Jadi tidurnya memang tidur beneran kayak gitu Nah kayak gak ada ganggu Jadi aku gak enak juga mengganggunya Ngebangunin juga gak enak Soalnya bapak tuh tidur disitu tuh kayak nyenyak sekali Tapi pas sudah sampai pulang rumah Dapat kakak Lili manggil dari sekolah Baru aku kaget disitu Langsung bapak tengkorok kayak gitu Mulutnya tenangnya Sebelum tuh bapak ada sakitnya? Ada? Jadi karena kebanyakan ngerokok ya Jadi paru-parunya tuh infeksi Usai ditemukan Dinasak korban lalu dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara tingkat 3 Palangkaraya Kudah dilakukan visum Dari Palangkaraya Tim Liputan Pabengang TV Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi